Halo guys, kembali lagi bersama dengan tutorial muda youtube dan di video hari ini kita bakal membahas bagaimana caranya untuk mengecek hasil penghasilan kalian di youtube di google adsense Nah jadi tentu aja sebelum kalian bisa mendapatkan uang di youtube, kalian itu harus mendaftarkan akun kalian di google adsense Dan dulu aku udah buat videonya, kalian bisa klik di kanan atas kalau misalnya kalian mau cek caranya Nah jadi tujuan video ini adalah untuk memberitahu kalian dimana sih tempat untuk melihat penghasilan asli youtube kalian Jadi bukan estimasi tapi penghasilan asli, bener-bener asli yang akurat guys Karena di google adsense sendiri menu nya itu agak tersembunyi jadi aku bakalan jelasin ke kalian gimana caranya untuk lihat Nah jadi kita sekarang udah ada di youtube creator studio dan kita disini bisa lihat revenue di youtube Nah revenue ini sendiri itu adalah cuma estimasi yang kita dapatkan di 28 hari terakhir Jadi biasanya jumlah revenue yang ada di youtube studio dan juga yang kalian dapatkan di google adsense itu biasanya berbeda ya guys ya Karena sebelum google adsense itu masukin uang dari youtube studio Mereka bakalan memproses apakah klik yang kalian dapatkan di iklan kalian itu adalah klik beneran atau cuma kayak klik yang dari bot Contohnya seperti itu, jadi mereka bakalan menganalisa lagi makanya itu biasanya revenue yang ada di youtube studio tidak sama dengan ada yang di google adsense Nah jadi caranya untuk melihat penghasilan asli kalian kita bakalan harus pergi ke google adsense terlebih dahulu Jadi kita bakalan ketik aja di google Google adsense Oke guys ya kalau misalnya kalian udah apply ke google adsense tapi masih belum di accept Aku udah ada videonya juga untuk menjelaskan kenapa kok prosesnya itu bisa makan waktu lama Dan hal-hal apa aja yang bisa kalian lakukan untuk mempercepat proses tersebut Dan juga guys kalau misalnya video ini membantu kalian jangan lupa untuk di subscribe dan juga untuk di like dan komen di bawah Kalau misalnya kalian ada request video lain Nah oke jadi sekarang kita ada di google adsense, kita tinggal pencet aja lalu kita login ke account kita Oke guys jadi sekarang kita udah masuk di google adsense dan kalian bisa lihat ya Untuk estimasi earningnya ini disini 0 semua Aku gak tau apakah ini cuman google adsense ku Tapi waktu itu aku makanya bingung guys aku gak bisa lihat penghasilan asliku Karena disini estimasinya cuman 0 semua Dan di balance itu dia updatenya cuman 1 bulan sekali Jadi sebuah tips buat kalian Balance kalian itu biasanya updatenya di sekitar tanggal 10 atau 15 Jadi misalnya untuk penghasilan bulan April ini Bakalan updatenya di tanggal 10 atau sampai 15 bulan Mei untuk melihat penghasilan di bulan April ini guys Jadi updatenya dia gak bakalan langsung jadi kalian harus sabar aja Nah jadi karena kalau misalnya kita lihatnya cuman di balance doang Itu susah ya guys ya untuk melihat berapa sih penghasilan kita Misalnya di hari ini atau di 1 minggu terakhir Dan juga untuk yang di menu payment ini dia juga tidak terlalu detail ya Karena dia cuman di bagian transaction ini Cuman menunjukkan di perbulan Jadi setiap bulan Februari, Maret, lalu bulan April Dan dia juga tidak terlalu detail guys Kalau kalian perhatikan dia tidak terlalu detail Nah jadi untuk bener-bener lihat yang detail kita bisa pergi ke reports Lalu kita tunggu aja loadingnya Lalu kita bakalan bisa pergi ke products Kita klik products disini Lalu kita tunggu Lalu kita bakalan pergi ke filter Kita pencet yang ditanda plus add disini Lalu kita klik products Lalu karena kita mau melihat penghasilan kita di youtube Kita bakalan klik youtube host Jadi dengan cara ini kalian bakalan bisa melihat penghasilan kalian secara detail guys Kita bakalan klik apply Nah ini dia Kita bisa lihat ya yang di kanan sendiri itu ada total earning Dan juga di atas ini ada kalender Ini itu adalah untuk melihat penghasilan kalian Misalnya kita mau lihat penghasilan di hari ini tanggal 14 April saat aku merekam video ini Kita tinggal klik Lalu kalian bakalan bisa melihat penghasilan kalian guys Dan kalau misalnya kalian mau lihat lebih detailnya lagi Kita bisa pencet aja di total earning Ini cuman aku bakalan blur semuanya ya guys ya Biar kalian tidak bisa melihat penghasilannya Tapi kalian bisa login ke account kalian Lalu kalian bisa lihat sendiri guys Nah kita tinggal klik di total earning aja Dan disini kita bakalan bisa lihat secara detail Nah misalnya kita cuman Misalnya kita mau melihat penghasilan kita di bulan April ini Kita tinggal klik this month April Nanti dia bakalan keluar Kita bakalan bisa lihat hari per hari Penghasilan kalian itu berapa di Youtube Nah ini total earning ini akurat ya guys ya Karena dia udah menganalisa dari Youtube Creator Studio itu Dia udah menganalisa klik-kliknya yang valid itu berapa Jadi dia udah tau bener jumlah aslinya itu berapa Jumlah uang yang kalian dapetkan itu berapa Jadi berbeda biasanya itu berbeda dengan estimasi yang ada di Youtube Studio Nah disini kita juga bakalan bisa lihat penghasilan hari kemarin Di 7 hari terakhir, 30 hari terakhir Atau juga bulan lalu dan juga penghasilan kita Selama di Youtube Jadi selamanya Dari awal Google AdSense kalian udah di approve untuk Youtube channel kalian Dan disini kita bisa lihat juga di chartnya Kita bisa lihat dari bulan per bulan Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu Atau juga dari bulan ke bulan guys Nah jadi itu dia guys caranya untuk melihat penghasilan asli Youtube kalian di Google AdSense Aku juga baru aja menemukan cara ini Karena sebelumnya aku bingung banget ya guys ya Kenapa uang di balance ku itu gak nambah-nambah Dan ternyata untuk melihat ini Untuk melihat penghasilan kita yang asli Dan penghasilan kita sehari-hari Jadi live ya guys ya Jadi dia tidak ada delay makan waktu 1 bulan untuk update Jadi ini dia di update terus Itu adalah di disini Memang ternyata tersembunyi guys Nah jadi kalau misalnya kalian udah tau penghasilan kalian di bulan April itu berapa Kalian jangan khawatir kalau misalnya pada tanggal 1 Mei Belum ganti langsung di balance kalian Karena memang prosesnya agak lama Seperti yang tadi aku bilang Dia biasanya itu update-nya di bulan Sorry di tanggal 10 sampai 15 di bulan tersebut Jadi untuk penghasilanku di bulan April Dia bakalan gantinya di tanggal 10 sampai 15 di bulan Mei Dan kalau misalnya kalian udah mencapai di threshold 1.300.000 Kalian itu bisa tindak uang kalian ke bank pilihan kalian Dan untuk transfer uangnya itu Kalian juga harus verifikasi bank kalian terlebih dahulu Lalu nanti Youtube setiap bulan bakalan transfer uang kalian Selama uang kalian udah mencapai threshold 1.300.000 itu Di sekitar tanggal 20-an Dan memakan proses waktu sekitar 7 hari kerja guys Jadi kalian harus sabar aja Jadi itu dia guys cara untuk melihat penghasilan asli Youtube kalian di Google AdSense Jadi jangan cuman lihat penghasilan estimasinya di Youtube Creator Studio Karena biasanya itu tidak akurat guys Jadi kalau misalkan memang mau lihat yang asli Silahkan lihat yang di Google AdSense aja Dan kalau masih ada pertanyaan guys Silahkan tinggalin aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax